Kita mau masuk sholat dhuhur misalnya, sebelum dhuhur itu ada sholat sunnah Ada empat rakaat Bisa dibagi dua, dua rakaat, dua rakaat Kalau gak sempat waktunya untuk empat, bisa dua Hadis Ibn Umar Sebelum asar, ada empat rakaat Misal, sholat mutlak Malam misalnya ada tahajud Kita ingin coba bangun tahajud Gak usah yang tinggi-tinggi dulu, dua rakaat aja dulu Dua rakaat itu untuk melatih kenyamanan hati dan fisik kita Jangan dipaksakan dulu, malam ini sebelas, besoknya berhenti Dan gak usah panjang-panjang dulu Saya selalu mengatakan kalau pengen tahajud dimulai Maka mulai dengan dua rakaat tahajud, satu witir Ya, dan gunakan surah paling favorit yang bisa kita ucapkan Kita bisa bacakan Tiga kul kan Dari wajahnya tuh, kelihatan Rakaat pertama Kula'udhu Rabbil Falak Al-Falak Ya kan? Antum kan gak jauh dari Al-Asr, Al-Nasr, Al-Kawthar, Al-Falak Al-Nasr, Al-Ikhlas Pada ikhlas semua tuh Al-Nasr Tutup witir dengan satu rakaat Al-Ikhlas Al-Ikhlas banget Saking ikhlasnya cuma satu gitu ya Oke Oke Coba dulu itu Sampai jiwa kita merasa bosan Nyaman jiwanya Tapi kan kita mulai merasa bosan masa ini terus Besok kan jadi naik kan Jadi empat Terus tambah Al-Doha, Al-Insyirah Lama-lama menikmati Nah ketika menikmati itu Itu yang disebut dengan Halawatul Iman Nikmatnya beriman Sudah pengen pindah surat Kalau para penghafal Quran tuh Adik-adik RKM biasanya Moroja Al-Baqarah Ali Imran, An-Nisa Biasa Tapi kalau sudah paham esensi tahajud Yang dibaca itu kadang Kalau sudah mengerti Surat yang sesuai dengan kebutuhannya Itu tingkat tertingginya Misal Sedang ada persoalan yang berat kejiwa Nggak harus tinggi-tinggi Baca Rakaat pertama Al-Doha Kedua Ali Imran, Syirah Kita Nggak harus tinggi-tinggi Dan kita merasakan itu Pengen membangun hubungan baik dengan Allah Pengen taubat Pengen mendekat Pengen jadi ahli surga Baca surat Az-Zumar misalnya Pengen khusdul khatima Bacakan surat Al-Fajr misalnya Ya, bukan di penghujung ayatnya Ayat 27 sampai dengan ayat 30 Sampai terasa kenikmatannya Itu yang dimaksud dengan Wajulqi Munas Solat Dan tunaikan Dengan khusyul Dengan merasakan itu Ya Ini poinnya Jadi Mengerjakan amalan taqwa pertama Dengan menunaikan solat Itu bisa mencegah nafsu Supaya tidak liar Tidak keluar faksya Tidak keluar mungkar Kalau sudah yang buruknya ditekan Maka muncul lawannya yang baik Nafsu ditekan Takwanya naik Manusia kan cuma begitu Yang keluar di lisan itu kan cuma dua Kalau bukan kata-kata baik Kata-kata buruk kan Kalau buruknya tidak ada Baiknya keluar Kalau pulsa kebaikannya banyak Dia yang keluar Tapi kalau buruknya banyak Baiknya kosong Buruknya naik Baiknya tertekan Itu saja Itu yang dimaksud Kalau bermaksiat Naik buruknya Kalau bertaat Naik baiknya Ini konfirmasi awal Maka Nafsu dengan solat bisa ditekan Maksiat bisa dihilangkan Sekat bisa dibuka Dibukalah sekatnya Ini Pelan-pelan Maka demi Allah saya katakan ya Sejahat-jahatnya kejahatan Yang pernah diperbuat oleh penjahat Sejahat-jahatnya kejahatan Yang pernah diperbuat oleh penjahat Itu akan sirna Dan tuntas Dengan Menunaikan Solat Yang benar Ditunaikan Karena itu Hal pertama yang dilakukan oleh orang-orang Yang ingin membuka lembaran hidupnya Dan dia bangun hubungan baik Demi Allah saya katakan Solat Larinya ke masjid Dan lihat apa yang terjadi Yang pertama Allah berikan Bukan dunianya dulu teman-teman Bukan dunia Anda punya masalah Terlihat utang piutang dan sebagainya Bukan dilunasi utangnya dulu Tapi ditenangkan dulu hatinya Nanti dari situ bisa membaca esensi kehidupan Kemana sebetulnya hidup saya ini Diajari nanti oleh Allah Pola hidupmu salah selama ini Makanya terjebak begini Apa belum tiba waktunya Kau menjadi orang yang baik Apa gak lihat orang-orang dulu Yang pernah dulu begini Lebih buruk dari kamu Sekarang dia bisa menjadi orang baik Maka ditampakkan kisah sifulan 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 Gak sengaja lihat youtube Keluarnya malah sesuai dengan Apa yang kita butuhkan Dibuka Nanti setelah sadar Keluar air mata tuh Tenang Lapang Eh tiba-tiba ada orang datang di samping Yang sudah lama gak kita kenal tuh Kata orang teman lama Bro kamu kemana aja Sudah lama Apa pekerjaannya sekarang Cerita ngobrol Udah ikut saya aja Pelan-pelan Ikut berubah Rubah-rubah Masalah selesai Tanpa terasa Ada yang sedang tobat Sujud Selesai Ternyata husdul khatimah Wafat Itulah sholat Jadi Yang pertama yang Allah berikan Lewat ibadah sholat itu Itu untuk membahagiakan dulu Kebahagiaan yang dirasakan Setelah tuntas mengurai Satu persoalan Itu disebut falah namanya Falah Karena itulah panggilan sholat Disandingkan dengan panggilan falah Dengarkan suara muazzin Yang nyaring berkumandang itu Hayya ala sholat Setelah itu apa Hayya ala falah Itu kalau kita memahami Makna salah Dengan pendekatan ini Demi Allah saya katakan Tidak ada yang paling indah Kecuali kebahagiaan Ketika mendengar suara muazzin itu Itu yang menjadikan Sahabat Ali bin Abi Talib Sudah gemetar Ketika mendengar suara adhan Allahuakbar Allahuakbar Sudah nangis beliau Saking ingatnya Kasih sayang Allah Tiba panggilan Yang saat didengar oleh gunung Kalau paham gunung itu Mengerti bisa hancur Saking merasakan ni'matnya Dari Allah Karena saat itu Ada amalan yang Kalau dosa bisa diampuni Permintaan dikabulkan Masalah diselesaikan Sholat Kalau paham dengan ini Tidak ada orang meninggalkan sholat Yang ada pengen sholat terus Pengen sholat Pengen sholat Pengen sholat